Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Umpama Negi Chow Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia borong Oke teman-teman gimana kabarnya Semoga teman-teman ku semuanya dalam keadaan yang baik Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Teman-teman Di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Wanda Ovisial Mudah-mudahan ini ditanggapi Om Sanda Muraih saya kalau dilombakan ekspresinya datar Nggak narung tapi nembak kalau nembak panjang-panjang Settingannya gimana Om biar bisa nampil narung Mohon dijawab Om Sanda terima kasih Oke terima kasih Juga ya untuk Bang Wanda atas pertanyaannya Jadi yang ditanyakan Bang Wanda ini Burung beliau saat dilombakan Burung itu datar gitu ya Jadi kan biasanya kalau burung murai batu Dia ada kesiapan yang bagus Dia on fire gitu ya Espresinya saat dia nekan musuh itu kan Ya ada yang sujud-sujud Ada main setengah badan Ada yang sedot-sedot Ada yang ngompa dan sebagainya Nah burungnya Bang Wanda ini tadi datar Ada orang mengatakan burung ini getap Ya artikulasi dari getap itu kan Di setiap mungkin walaupun sama di pulau jawanya Tapi ada perbedaan dalam mengartikan itu ya Menurut saya sih kalau burungnya Om Wanda ini nggak getap Getap itu kan Sepertimana Kalau bahasa nasionalnya gitu ya Itu teku leher Atau matung gitu ya Ini burung nggak matung Hanya saja dia tidak punya ekspresi Eh saya ini tarung Ada gaya-gayanya kah gitu kan ya Ketrak-ketrek dulu kah atau gimana Nggak Apakah ada burung seperti ini Ada Ya walaupun nggak banyak itu ada Artinya burung ini dalam Kesiapannya itu kurang Om Nah gini aja Daripada Terlalu panjang lebar gitu ya Untuk masalah settingannya begini Jadi burungmu ini Jelas ya untuk Bisa dikatakan kesiapannya itu masih kurang Kamu bisa lihat nanti Burungmu saat di rumah Burung itu bagaimana Burung ini paling tidak lah Entah itu tipe gacer atau tidak Saat di rumah Paling tidak Saat pertama kali burung itu dibuka krodong Entah itu dia bunyi sendirinya Atau kamu goda Paling tidak dia ada ekspresi Itu sajalah ya Paling tidak itu bisa jadi dasar Untuk membaca Apakah burung kita itu ada kesiapan Nah Oke lah Saya rasa teman-temanku semuanya juga Sudah paham lah ya Dengan Sudah bertahun-tahun Mengikuti channel Upama Nikico Masa belum paham Cara Melihat burung itu ada kesiapan Atau tidak gitu ya Nah sekarang begini aja Om Wanda Nanti tolong ikuti aja Apa yang saya sarankan Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Permasalahan burungmu Jadi kita mulai Dari pertama kamu bawa burung itu ke lokasi lomba Nanti kalau di lokasi lomba Kamu tempatkan burung itu Tidak usah deket-deket Digantangannya ya Artinya kamu kondisikan dulu burung itu Biar tenang Biar nyaman Jangan ada tekanan dulu Nah setelah itu Dua sesi sebelum burung digantangkan Kamu ablak tuh burung Kalau burung itu Kamu rasa nih Kayaknya gak denger suara burung murai batu lain Kamu sedikit Ya mungkin saja kan Kamu Mengkondisikan burung itu Agak terlalu jauh gitu ya Nah kamu coba untuk Dekatkan aja dulu ya Pokoknya dia denger lah Suara murai batu Suara burung nantang-nantang ini Dengarkan dulu Nanti kamu Tempatkan itu Kamu buka krodongnya Nah Biarkan burungmu marah-marah dulu Pokoknya Paling gak dua sesi Sebelum burung itu digantangkan Biarkan dia pertama kali bunyi Terus dia marah-marah Bikin dia itu Pede dulu Naik emosinya Dia merasa bahwa dia tidak takut Dia merasa dia bisa untuk tarung Gitu ya Untuk pengondisiannya Jadi burung itu Kamu ablak Ini kan agak lama nih Kalau dua sesi Sebelum burung gantang Oke ya Saya rasa kalau Satu sesi Sebelum gantang Ini kayaknya kecepatan Nanti belum burungmu Belum marah-marah Dirasa dua sesi Sebelum gantang ini Waktu yang tepat Gitu ya Dirasa terlalu pendek Waktunya juga enggak Terlalu lama juga enggak Ya selain kita Pengen mumpuk Supaya Dia naik kepercayaan dirinya Naik emosinya Kita juga kan harus Memikirkan tentang tenaganya Ya Jadi Nanti kamu coba sesuaikan Tapi Paling tidak kamu lakukan Ini aja dulu lah ya Dua sesi Sebelum gantang Kamu ablak Biarkan burungmu Marah-marah dulu Soal Untuk EF Penambahan EFnya Apa yang harus ditambahkan Oke ya Karena burungmu Tipe-tipe seperti ini Yang katamu Datar nih tadi ya Coba untuk berikan hongkong Jumlahnya berapa om sana Sebenarnya jawabannya Perlu kamu cari Tapi Oke lah ya Sedikit tatokan saja lah Untuk awal aja Nanti kamu bisa kasih Ulat hongkong Antara 5 sampai 10 Kamu kasih tuh Dia makan Dia marah-marah Oke Dia sudah on Ya Istilahnya kita bikin burung itu On dulu lah Nanti kamu krodong Bawa ke gantangannya Ya Naikkan burung itu Mudah-mudahan nanti Burungmu bisa Paling tidak ada ekspresi Paling tidak Dengan burungmu ada ekspresi Akhirnya burungmu nanti juga punya Durasi kerja Karena apa Di saat burungmu Burung ini kan sebenarnya Kalau dia itu Merespon Ya Musuh-musuh di sekitarnya Kan tentu saja Ada kenaikan birahi juga Ada Kenaikan emosinya juga Burung lebih sensitif Jadi saat dia nanti Karena sudah on Di bawah ini tadi Lihat musuh di atas itu tadi Dia akhirnya mengimbangi Nah itulah Akhirnya burungmu Bukan hanya nembak panjang Tapi juga Dapat durasi Kerjanya Gitu ya Nah ini perlu dicoba Mudah-mudahan nanti Burungmu Ya itu tadi Keinginanmu burungnya Punya ekspresi Ya kayak burung tarung lah ya Bukan hanya burung yang diem Datar gitu Tiba-tiba Nembah Kalaupun juara ya Memang Kurang apa ya Kurang seneng aja gitu Kurang Kurang Rasanya itu kurang gitu loh ya Masa murai batu Tarungnya datar Ya Murai batu itu Burung faktor kok ya Seharusnya memang ekspresikan Bagaimana dia tarung Ya gitu loh ya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati